Jadi kadang-kadang iklan dari tiktoker ataupun endorsement ataupun promo itu gak se-real aslinya Jadi Terus ya udah Over to Ini enggak Karena dia lobster mah Karena dia lobster Ini gak ambuh karena tadi minta memang jangan over Ini punya anak ya Tahu Ini punya anak Iya yang satu tadi Oh yang satu anak Wah Jadi sari laut itu sederetan dari lembur kuring Kalau kamu dari karya lembur kuring dulu baru sari laut Tapi kalau dari Dari putar balik Dari putar balik sari laut dulu baru lembur kuring Nah jadi kalau dari masakan ya standar lah kayak mana sipur-sipur pada umumnya gak ada sesuatu yang membuat kayaknya wow banget untuk lidah orang Batak Biasanya daun orang Batak itu paling netral untuk nilai makanan yang paling akurat ya khususnya ratu entok Gitu Nah tapi biasanya di sari laut itu aku rasanya cuma di kepitingnya Tapi aku saranin buat kamu yang memang maaf kata ya ekonomi melengah kebawa UMR dan jiwa belit gak usah Karena memang meninggoy ya kan harganya gak ada yang murmer ya Air putih aja disitu dua ribu loh dimana-mana seribu disitu dua ribu itu air putih biasa Itu air putih biasa ya dan tadi udah aku spill ya to stroke aku hari ini Cuma aku lepas penasaran aja disitu Tapi aku harus kasih informasi yang punya itu orang Tionghoa Aku tadi nanya sama pelayannya yang punya itu orang Tionghoa asli Yang punya tadi orang Tionghoa Karena aku curiga dari banyaknya apa ya Arnumen-arnumen ya namanya Sovere-sovere untuk imilainya kalau offer ya gitu Ternyata feeling aku benar Yang punya orang Tionghoa Tapi tadi pekerja saya bilang Kami muslim semua kak kokinya juga muslim Jadi untuk yang muslim aman lah ya untuk sejauh ini Ya karena kondisi ini juga kan Gak ada juga Karena memang kita kok cari yang tempat muslim aja Kita bisa gak berwisata gitu kan Ya udah jadi itulah ya Tempat mushal ada Tapi untuk spot foto gak ada disitu Masih butuh banyak perbaikan ya Untuk wastafel aja gak banget ya Untuk level makanan seperti itu Wastafelnya masih busuk kali Ya kan Dan yang bikin ininya sih Kalau saran aku buat owner sari lautnya Itu kan udah jelas menyediakan mushala Ya pas di samping mushalanya ada kandang anjing Jadi kayaknya jangan deh Kenapa bila kita jantungan dengan suara anjing yang gunggung terus kan Kedua ya fasilitasnya lah diperbaiki Ya karena dengan harga makan segitu Seharusnya sendok gelas sudah diperhatikan ya Iqbal ya Kenyamanan customer Karena bisa dibilang disitu pasti yang high ya Bahkan tadi aku tengok bapak itu yang terakhir datang Memang pakai rubicon ya kan Iqbal Pakai rubicon Jadi kenapa memang pasti disitu udah pasti Menengah ke atas ya makan Karena memang harganya ampun ya Nah cuman ya itu gelasnya masih gelas hadiah Dari sabun colek telepon Ya jadi enggak banget Sendok gelas diperhatikan buat onernya Ya kalau sudah berani kamu Ngundang orang yang high disitu Menengah ke atas ya kamu harus Perhatikan sedetail mungkin Sendok gelas sama tempat cuci tangannya Karena itu buat kami yang rela mengeluarkan duit Budget yang bukan Standar lagi Ya harus kasih fasilitas yang high juga gitu Karena kita makan di mall besar aja Sudah fasilitasnya Support foto yang sebagus mungkin Enggak sampai seharga segitu ya Itu aja sih Nah disini apa ilmunya Jadi kadang-kadang iklan Dari t-talker Ataupun endorsement Ataupun promo itu enggak se-real aslinya Nah jadi yang betul-betul nyata Tanpa ada flexing Tanpa harus membuat orang kayaknya tergiur Luar biasa tapi nyatanya Zong itu Ya cuman R.E.Glo ya enggak Zong Jadi R.E.Glo itu Kenapa aku enggak pakai kreator digital Ataupun tukang iklan khusus Untuk mempromosikan R.E.Glo aku Karena aku takut orang tidak se- Tidak senyaman ekspestasinya gitu ya Enggak semua ekspestasi orang itu Sesuai harapan kenyataannya itu kadang-kadang berbeda Makanya entok mendingan santai biasa aja gitu Bentuk looksnya tetap bisa dipakai Tapi enggak harus jadi bikin orang Gelamur-gelamur enggak jelas ya Tapi kualitas R.E.Glo itu yang aku unggulkan Jadi itu dia Tetap R.E.Glo juga yang no flexing